Kembali di iNews Malam, pemirsa Vanessa Angel akan kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Unit Reskrimsus Polda, Jawa Timur, Senin Lusa. Namun kali ini Vanessa dipanggil sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dalam kasus prostitusi online. Unit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur mengagendakan penyidikan atas Vanessa Angel pada Senin 21 Januari mendatang. Dan untuk pertama kalinya Vanessa akan diperiksa dengan statusnya sebagai tersangka kasus prostitusi online di kalangan artis dan model. Oleh penyidik, Vanessa dikenakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2008 tentang ITE dengan acaman hukuman 6 tahun penjara. Sebelumnya Vanessa sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan dikenakan wajib lapor ke Unit Cybercrime Reskrimsus Polda, Jawa Timur. Dari terangkan sedikit mungkin Mbak. Kita memanggil seorang wanita bernama Vanessa Angel hari Senin di Polda, Jawa Timur dalam rangka pemeriksaan sebagai tersangka. Nah hari Senin datang, kalau tidak datang berarti panggilan kedua kita langsung jemput yang bersangkutan. Karena bersalah dari Jakarta. Dan pada hari Senin ditahan atau tidak ditahan, itu nanti penyidik yang akan menentukan. Tetapi intinya bahwa kita akan jelat di dia pasal 27, 45 berarti ancaman hukumannya 6 tahun ya. Terima kasih. Terima kasih.